Bersama dengan Bapak Presiden Jokowi, Alhamdulillah ini suatu penikmatan yang luar biasa Menjadi kadu terindah, Insya Allah saya sebuh dan bisa melayani masyarakat dengan baik Selamat pagi pemirsa, saya Aryo Ardi menjumpai Anda dalam program ITALK Indonesia merupakan negara yang rawan bencana, baik bencana alam maupun bencana yang disebabkan karena ulah manusia Dan setiap kali bencana menerjang negeri ini, maka sosok yang akan saya temui pada pagi hari ini Adalah sosok yang pertama kali memberikan informasi secara lengkap kepada masyarakat melalui media masa Seakan tak kenal waktu, karena ia juga menyampaikan saat harus memasuki ruang perawatan Untuk melawan penyakit kanker paru yang diteritanya Sosok Sutopo Purwo Nugroho belakangan menjadi sorotan publik Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB ini Banjir dukungan dan pujian publik Bagaimana tidak, Sutopo menjadi yang terdepan saat menginfokan bencana di Indonesia Melalui Twitter pribadinya, Sutopo mengabarkan tentang letusan gunung, gempa, hingga tsunami Pelakangan dirinya juga mencuri perhatian karena curhat keinginannya bertemu Presiden Jokowi dan Raisa Namun dibalik sosoknya yang viral, Sutopo ternyata bukan pegawai negeri sipil biasa Dirinya telah mencatat banyak prestasi di tengah keterbatasannya Setelah lulus, pria kelahiran 7 Oktober 1969 ini Melanjutkan studi di Fakultas Geografi Universitas Gajah Mada, Yogyakarta Pada tahun 1993, Sutopo menjadi mahasiswa teladan UGM Dirinya juga meraih gelar wisudawan terbaik dan kumlaut di fakultasnya Sutopo juga sempat mendapat beasiswa S2 dari PPKP BPPT Ayah dua anak ini melanjutkan pendidikan master di program studi pengelolaan DAS IPB Bogor Setelah lulus kuliah, Sutopo mengikuti CPNS dan mendaftar di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Indonesia Rekam jejak Sutopo sebagai PNS pun bisa dibilang sukses dan pantas menjadi teladan Selain aktif meneliti dan menulis jurnal ilmiah, Sutopo pun berhasil mendapat beberapa penghargaan Sebagai humas atau spokesperson terbaik, baik dari lembaga nasional maupun internasional Meski tengah menghidap kanker paru stadium 4, Sutopo terus berusaha melayani media dan masyarakat dengan baik Dirinya juga sempat mengaku berat badannya turun 20 kg sejak sakit Namun lagi-lagi dukungan dan doa orang terdekat membuatnya semangat mengabdi dan bekerja untuk Indonesia Selamat pagi Mas Topo Selamat pagi Mas Adi Apakah itu masih lama sekali lagi Selamat lama sekali lagi Selamat datang Mas Topo Terima kasih sekali Tetap sehat, tetap memberikan informasi kepada kita kepada masyarakat Mas Topo ada hadiah dari kami buat Mas Topo Wow, luar biasa nih Ada Mas Topo, ada Pak Presiden, yang ini siapa? Raisa, saya rasa juga nih Oh, terima kasih, Mas Bagus ini Gambar udah sesuai ya, dua-duanya toko idola ya Ada Pak Presiden dan Raisa ya Batu yang dibawahnya, tiap saja Jadi sama Terima kasih Sama-sama, jadi sama Raisa kemarin udah video call Udah dikasih ucapan selamat Ya, jalan, terima kasih Gak ada cara ketemu Mas Wah, saya gak tahu Karena yang mengatur juga teman-teman itu kan teman-teman media Jadi, teman-teman media itu begitu sayang ya sama saya Berhatian sekali Ya, mereka akan membuat acara-acara seperti itu Termasuk acara bertemu dengan Pak Presiden Sebenarnya juga teman-teman media yang mengatur Pak Presiden kemarin sempat menelpon di tanggal 7? Oh, tidak Tidak lah ya, Pak Presiden itu yang sibuk ya Apalah saya Su Topo, jabat juga, selanjutnya Saya juga, yang penting saya tuh melayani masyarakat Mas Topo, tetap segar Meskipun kondisinya belum terlalu pulih Apa yang membuat Mas Topo tetap semangat, tetap segar Pagi-pagi udah ada masuk kantor Sebenarnya saya tuh sakit kan Jadi, menahan Dan saya lawan sakit itu Namun kiri saya tuh sebenarnya udah hampir lumbu Saya tahan sakit di dada, sakit ini Tetapi, ya saya harus tetap melayani Menyampaikan kepada teman-teman media, kepada masyarakat Untuk menyampaikan informasi bencana Ya, saya jalanin saja, nah Namanya udah menjadi garis tangan Mas Topo di usia 49 tahun ini Kado-nya sangat spesial Udah ketemu dengan Pak Jokowi Sudah mendapatkan kesempatan bertatap muka Meskipun tidak langsung, tapi lewat video call dengan Raisa Apa yang menjadi kado terindah sesungguhnya buat Mas Topo? Karena kalau kami melihat dari luar Dua permintaan tersebut sudah terpenuhi Dan mungkin saja itu menjadi kado terindah Tapi mungkin dari di sisi Mas Topo Sedalam apa arti kedua kado tersebut Bagi kehidupan Mas Topo di umur 49 tahun ini? Tentu saja ini menjadi kado yang sangat spesial ya Memang saya sudah selama sekali Hanya ingin berjabat tangan dengan Pak Presiden Karena setiap bencana Saya juga berkurang lapangan Ketemu dengan Presiden Tapi berapakan saya ingin salaman saja Yang nantinya foto itu akan saya pajang di rumah Bapak ibu saya di kampung Orang tua itu selalu pasti bangga Bisa salaman sama Presiden Sedana itu saja Saya sempat ngejar beliau sama-sama di tempat bencana Di Sinabung Longsor Bajan Negara Kebakaran Hutan 2015 di Sumatera, Kalimantan Terakhir di Di Aceh Tapi tidak bisa karena protokol air beliau memang adat sekali Tapi Mas Topo kan sudah beberapa kali keluar masuk istana Memberikan data Selalu kadang-kadang juga ikut memberikan rapat juga Ikut rapat di sana Tidak ada kesempatan untuk bertemu Presiden di istana Saya itu hanya mendampingi kepala BNVB Jadi meskipun saya memberi data dan sebagainya Saya hanya mendampingi Juga tidak ikut di dalam ruang istana seperti itu Jadi saya di luar, di istana itu hanya di luar Kenapa Mas sangat mengagumi sosok Pak Presiden? Saya mengagumi beliau sebenarnya sejak wali kota Wali kota Surakarta Kemudian ketemu Atau karena Mas asli Boyolali, Pak Jokowi dari Solo Tetanggaan, apa gara-gara kedekatan daerah itu? Bukan, ada pribadi-pribadi yang Maksudnya mengagumkan Ketika beliau menjadi wali kota Surakarta Saya di Boyolali, beberapa kali ke Solo Saya kan sering kalau di Manapun Saya itu selalu ngobrol dengan masyarakat biasa Tukang beca Pedagang nasi liwut Ya ngobrol-ngobrol gitu Mereka menceritakan Bagaimana Pak Wali Kota ini Memberikan perhatian kepada rakyat kecil Satu minggu wali kota dibuka Orang-orang bisa masuk ke sana Membawa anaknya Menyampaikan Tidak bisa membayar SPP Tidak bisa membayar hukum Kemudian Pak Jokowi membantu Jadi ngopeni ya? Ngopeni betul Jadi ngayung Dan beliau juga sederhana Ketika Gubernur Jakarta Saya betul-betul Pada saat Jakarta Banjur Jakarta 2013 Banjur besar Saya melihat gaya-gaya beda Tidak protokoler Langsung turun-turun Masa Rangkat Ketika beliau menjadi presiden Setiap tangan bencana Dan perangan yang lainnya Itu juga berbeda Karena Pak Presiden Berpikir selalu Berpikir yang berbeda Foto dengan presiden Baru dengan presiden Jokowi saja Atau dengan presiden sebelumnya Juga sudah pernah ada? Saya punya foto presiden Dengan Pak SBY Saya juga mengakumi Dikur Pak SBY Jadi Dengan Pak Habibie saya juga punya Jadi setiap pemimpin Selalu ada Nilai-nilai positifnya Ada juga nilai negatif Tidak ada manusia yang sempurna Nah Saya selalu melihat Sisi positifnya Itu yang kita Telah dani Nah kalau soal Raisa Dari sekian banyak artis Wanita yang cantik Masih muda Kenapa milinya Mengidolakan Raisa Mas Popo? Saya sudah lama sebenarnya Suka sama Raisa Suka lagunya Oh suka lagunya ya Suka lagunya Istri gak cemburu? Oh enggak Istri juga tahu Saya itu suka lagu Lagu-lagunya Raisa juga bagus Raisa yang membangun karir Supaya tenar Seperti saat ini Juga bukan tiba-tiba yang Langsung terkenal Saya memiliki teman Mereka bekerja di radio Di studio Menceritakan dulu Raisa itu sering ditolak-tolak Masuk studio Sering ditolak di radio Dari radio-radio kecil dan sebagainya Yang akhirnya bisa membangun karir Jadi kesuksesan seseorang itu Selalu datang Bukan tiba-tiba Tapi perlu kerja peras Ketekunan Integritas Pantang menyerah Dan selalu berdoa Dengan dasar Mas Popo juga sering bersenandung Lagu-lagu Raisa Boleh Mas Coba nyanyi depan saya Mas? Ya udah berapa Tapi saya udah banyak lupa Yang paling itu tadi Mas Tanpamu Langit tak berpintang Langit tak berpintang